Yo! Halo guys! Kembali lagi bersama gue, si Gamer School Dan di video kali ini gue bakal lanjutin lagi untuk gameplay X Samkok Nah, gue bakal bahas mengenai guide fitur beast ataupun fitur monster ya Nah, buat kalian yang mungkin kesusahan untuk cara dapetin beastnya, tenang aja Nanti gue bakal bahas tentang semuanya untuk kalian Kebetulan disini juga ada event beastnya juga coy Nah, buat F2P, apakah bisa bang? Bisa! Nanti kalian bakalan disuruh beli item gacanya itu pake ruby Dapetin gratis harian juga dan bisa dapetin gratis lewat kalian nonton iklan juga ya Nanti kita bakal coba grebek, tenang aja Nah, untuk event beastnya disini juga ada yang khusus buat kalian yang player top up Oke, nah ini dia untuk eventnya Nah, apa sih fungsi beast ini? Nah, buat kalian yang belum tau, fungsi beast ini tuh bener-bener bakalan berpengaruh banget untuk lineup kalian Ketika battle, ketika farming, ataupun yang lain guys ya Nah, kalau misalnya kalian ingin tau detail skill dari beast itu kayak gimana Kalian masuk aja seperti ini dan kita bakal coba cek detail Nah, ini adalah update-an beast terbaru yang diset warna merah Namanya adalah melahap ketamakan guys ya Nah, di bawah saat pertempuran dimulai Membuat poin amarah semua pihak musuh berkurang 4 poin Jadi kalau misalnya kalian punya beast ini Ketika mulai battle PvP, nanti flyernya dari musuh itu gak bakalan bisa ulti Soalnya udah dikurangin 4 poin bayangin ya Setiap ronde ada 50% peluang Melepaskan membuat nilai amarah semua pihak musuh berkurang 2 poin Nilai reduksi amarah tidak terpengaruh oleh efek lain Ada beast yang mungkin bisa nge-healer itu juga ada Ada beast yang mungkin ngasih tambahan critical damage Gridnya juga itu juga ada Ada beast yang mungkin ngasih damage itu juga ada coy Oke, kita bakal coba lihat ya Bang, yang paling worth it mana bang untuk beast? Ya, yang paling worth it udah pasti set yang warna merah guys ya Yang paling atas Kalau menurut pendapat gue itu yang paling worth it Cuman ya untuk dapetin ini agak susah Buat kalian yang flyer F2P Nah, gue aja dapetin set yang warna oran Ini pun hoki gue guys Nah, disini kalian bisa lihat aja Setelah ronde genap berakhir Memberikan 70% damage terhadap musuh barisan depan Jadi kalau misalkan udah setara upin Sampai bintang ternama yang kelima Nanti setelah ronde genap berakhir Memberikan 200 damage terhadap musuh barisan depan coy Itu cukup besar banget Nah, untuk yang serangga beracun Ini agak berbeda lagi ya Kalau yang tadi itu di depan Kalau yang ini di belakang Damagenya sama-sama 200 Oke Kalau yang singa ini Pasti ada yang udah dapetin yang singa ini Namanya adalah gila dan buas Nah, kalau ini Setelah ronde ganjil berakhir Memberikan 270% damage terhadap hero musuh Dengan nilai HP terendah Kalau menurut gue ini juga bagus ya Bang, kalau misalnya gue dapet 3 Gue pakai semua Bisa nggak? Bisa Bisa kalian pakai semua Soalnya beastnya disini ada 2 ya Kalau misalnya kalian mungkin baru naikin level player-nya di 60 Itu baru ada 2 slot Kalau misalnya kalian mungkin udah naikin level player-nya Sampai level 70 Itu bisa nambah 1 slot lagi Nah, yang ini guys ya Nah, disini untuk level player gue baru di 67 guys Tinggal 3 level lagi Jadi kalau misalnya gue punya 3 beast Ini bisa langsung gue pakai semuanya di line up ya Nanti otomatis bakalan langsung masuk guys Nah, kalian cek aja di peringkat disini Pasti nanti ada beberapa player sultan yang pakai beast 3 tuh Ada keterangan guys ya Ada beast yang rusasyu Kalau rusasyu ini buat ngehealer Dan jujur aja gue pengen dapetin rusasyu yang satu ini Cuman agak susah ya Oke, jadi tuh Buat naikinnya gampang banget Intinya kalian masuk aja disini guys Di daftar beast Kalian masuk kesini Dan kalian perlu item yang namanya Pil mujarab beast terbaik Nah, untuk dapetin ini Itu ada di kolam dewa langit ya Ada disini guys Nanti kita bakal coba masuk juga Nah, disini juga bisa kalian dapetin untuk fragment beastnya Cuman kalian harus kumpulin ingotnya Ingat, ingotnya jangan kalian ludes semuanya Untuk gacha ya Tapi kalian gunakan juga untuk beli beastnya Soalnya untuk battle power ataupun shippingnya Ini juga lumayan juga guys Nah, untuk eventnya yang ini guys Jadi kalian bakalan dikasih gratis Ya, untuk tiketnya yang ini tuh Yang pertama kalian bisa beli pake ingot Itu harganya 300 Nah, yang kedua kalian bisa dapetin secara gratis Dan nanti yang ketiga kalian bisa tonton iklannya Ingat, harus tonton iklan ya Barangkali kalian bisa dapetin beast yang warna merah Ataupun yang lain Ya, tergantung hoki kalian Kalau hoki kalian lagi bagus Ya, gacha gak apa-apa Nah, gue saranin pilihnya yang ini aja guys Gue saranin ya Yang ini Ini pilih up beastnya Cuman agak susah untuk dapetin Tapi tergantung hoki kalian aja ya Ingat, yang ini Namanya adalah melahap ketamakan Kalau kalian dapet itu udah lumayan Barangkali bisa mengorangi poin amarah Jadi ketika mulai first battle Ya, nanti musuhnya gak bakalan bisa langsung multi ya Nah, untuk dapetnya tadi Yang pertama itu lewat gacha ya Nah, yang ini Jadi kalau misalnya kalian punya duit lebih Bisa gacha disini untuk dapetin beastnya Dan kalau misalnya kalian main F2P Kalian bisa masuk disini guys Di kolam Dewa Langit Nah, kalian harus selesaikan Setiap harinya itu Ada 2 Bukan 2 ya 4 kali farming ya 4 kali farming 2 buat yang pemburu 2 juga buat yang garnisum Oke Dan battle powernya Ngingikuti dengan battle power kalian Nah, gue bakal coba farming yang garnisum dulu nih Oke Kita bakal coba battle dulu Menang atau tidak I don't know juga Ini kuat ya Tapi gak apa-apa Kalau gue udah pasti menang Dan dapet Nah, ini dia Disini nanti bakalan ada Pedagang Misterius Nah, pedagang Misterius ini Biasanya ngasih fragment beastnya guys Nah, gue dapetin beast yang warna oranye Itu disini Dan itu lagi hoki gue Jadi buat kalian yang player F2P Bisa coba disini ya Untuk dapetinnya Kita bakal coba lihat Yah Gak ada coy Ya ampun Cuman segini doang Yah Yah Yaudah gue Mau beli ini gak ya Kalau mau beli Jangan sih guys ya Tapi kalau level up Perlu sih Gue beli deh Satu Yang ini 75 Ini 25 Ini 50 250 Jangan deh Kalau yang biru Gue gak berani beli ya Tapi kalau yang warna ungu Gue berani beli sih Kalau misalnya ada fragment Itu lebih bagus Cuman ini baru banget ya Gue farming Jarang dapet fragment Kalau dulu-dulu Itu sering keluar Nah, gue bakal coba farmingin dulu Ini dikasih gratis Setiap hari itu Di sekitaran Empat pokoknya ya Setiap hari Wajib kalian selesaikan Ini ada hadiah Yang bisa kalian dapetin Nah, hadiahnya Cuman seperti ini Dan nanti kalian bakalan Bisa dapet Tambahan ini guys Atribut Nah, atribut ini Dari hadiah ini ya Nah, yang ini guys Oke Ini bisa Tambahan attacknya Kemudian Ini dapet Tambahan bonusnya juga Yang buat dev Kemudian ada Dapet bonus Tambahan HP juga Dan masih banyak lagi Nah, ini kalian tinggal Coba cek aja ya Kita bakal coba naikin dulu Ini bisa naikin Physical devnya Sama Magic devnya Untuk yang ini Biru itu naikin HP Nah, buat yang warna kuning Itu naikin attacknya Jadi, gue saranin Kalian naikin yang kuning dulu Biar attacknya makin sakit ya Nah, jadi itu ya Jadi, ada kelebihan Dan kekurangan Di setiap beastnya Intinya kalian harus cek dulu Skill beastnya itu apa Kalau saling di gue sih Kalian ngambilnya yang ini Yang ketamakan Itu saling di gue Cuman untuk dapetnya agak susah Tapi kalau misalkan punya Rusashu Ataupun yang gila buas Ini juga gak apa-apa ya Nih Itu, dia itu ngincar Satu hero doang ya Yang HP terendah Ini juga ada yang Yinglong Ya, Yinglong kebaikan Nah, untuk efek skill Dari beast yang satu ini Dia itu bisa membangkitkan lagi Hero yang ada di line up ya Kalian bisa ambil ini Atau kalian bisa ambil yang ini Ya, itu yang paling worth it Kalau menurut pendapat gue Kalau misalkan ambil yang Fragment Iblis Perkasa Cuman dia itu lebih fokus Menambah 30% bonus damage ya Itu juga ada tambahan bonus juga Buat yang critical damage juga Ini selama satu ronde coy Wah, ini juga bagus Tapi buat yang tipe-tipe Kalian kebanyakan Pakai line up DPS ya Nah, kalau yang ini Naga api lilin Ini lebih ke apa guys ya Oh, ini buat yang kayak semacam Ngestone musuh guys Buat yang tipe hero DPS nih Ini buat nge-counter hero DPS Naga lilin api ya Menambah status pengasingan Yang tidak dapat dihadang Dan tidak dapat dihilangkan Kepada satu hero musuh Dengan memiliki attack tertinggi Tidak dapat bergerak Tidak dapat menjadi target attack Dan diri sendiri Tidak dapat memicu efek apapun Berlangsung selama satu ronde Dalam pertempuran unit Yang sama hanya dapat dikontrol Attack satu kali Nah, jadi kalau misalkan Punya beast yang satu ini Itu bisa meng-counter hero-hero Yang DPSnya cukup sakit Ataupun kur DPS ya Ya, ada kekurangan Dan kelebihannya masing-masing Buat yang di-set merah Tinggal kalian pilih aja Untuk yang set warna oranye Warna kuning Ya, udah kelihatan nih guys ya Dia fokusnya ke apa Oke Itu aja untuk pembahasan beastnya Kalau misalkan ingin tahu Lebih detailnya Ini kalau misalnya Udah kalian aktifasi ya Nanti semua kegebalan Di McVP-nya Naik 5% juga Dan masih ada beberapa Yang lain juga Kalau misalnya kalian ada tambahan Ataupun yang lain Silahkan komen di kolom komentar Nanti kita bakal coba lanjut lagi Di next video Sampai jumpa Bye-bye Yeay